Kasus pembunuhan terhadap lima orang satu keluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, Provinsi Kalimantan Timur pada selasa 5 Februari 2024 masih terus menjadi pembicaraan hangat sampai saat ini. Terungkap identitas pelakunya yakni Junaidi yang masih berstatus pelajar berusia 17 tahun. Salah satu psikolog klinis di Samarinda yakni Ayunda Ramadhani, mengatakan seseorang melakukan kejahatan tentu memiliki motif. Dia menyatakan, tindakan agresif Junaidi tentu membuat banyak orang keheranan. Mengingat pelakunya masih di bawah umur namun bisa melakukan tindakan sekeji itu. Tetapi mengingat pelaku kali ini masih berusia di bawah 18 tahun, maka perlu masyarakat ketahui bahwa anak remaja belum bisa menimbang konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya. Karena proses berfikirnya masih belum berkembang sempurna. Bagian otaknya yang disebut PFC atau Prefrontal Cortex belum sempurna. Katanya kepada Tribun Kaltim.co pada Kamis, 8 Februari 2024. Namun lanjutnya, ada juga faktor lain yang membuat remaja tersebut begitu nekat. Seperti faktor internal dari sisi kepribadian atau ada dorongan agresi yang sudah lama dipendam. Tentu saja Junaidi kesulitan mengendalikan diri ketika merasakan emosi negatif sehingga perilakunya cenderung merusak dan menyakiti. Ia menjelaskan, karakter itu bisa muncul ketika anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Pelajari latar belakang keluarganya. Bisa jadi anak ini pernah menjadi korban kekerasan dari orang tuanya atau lingkungannya, sehingga dia melewati proses belajar yang salah, jelas Ayunda. Ia juga menjelaskan, usai ditetapkan menjadi tersangka dan terus mendapat tekanan dari lingkungan sosial, Junaidi berpotensi menyimpan dendam yang membuatnya bisa mengulangi hal yang sama. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut, Ayunda mendekankan pentingnya pendampingan psikolog terhadap Junaidi. Di mana dalam pendampingan itu, Junaidi diberi edukasi dan diajari cara mengelola emosi yang lebih baik. Selain itu, lanjutnya, ada beberapa cara untuk meminimalisir faktor risiko perbuatan berulang oleh Junaidi. Pertama, apabila Junaidi pernah menjadi korban KDRT, maka orang tuanya pun perlu diberi edukasi agar ketika sang anak bebas bukan dikucilkan tetapi dirangkul oleh keluarga terdekat. Kedua, masyarakat juga diminta untuk aware atau peduli. Sebab, meskipun pelaku terbilang sadis namun secara biologis dia tetaplah anak di bawah umur yang belum bisa mengelola emosi dengan baik. Saya banyak lihat komen netizen di IG. Ngeri-ngeri. Itu pengaruh lho. Sangat berpengaruh ke psikisi pelaku. Bisa jadi dia semakin marah dan dendam sehingga perbuatannya bisa berulang, ucapnya. Juga selama proses hukum para penyidik diharapkan memberikan sisi humanis karena pelaku masih di bawah umur. Bukan membela tapi dia masih di bawah umur. Jangan dibuli karena itu sangat berpengaruh ke psikis dia, tegas Ayunda yang juga sebagai dosen psikologi di Universitas Mulawarman Samarinda ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.